baiklah kita akan unboxing paket ini adalah mesin rumput merek Steel ini bagian dari pegangannya nah ini kotaknya berisi mesinnya ini ada stiker dari Steel untuk asli dan resmi yaitu dari PT Indokita Makmur STIHL nah ini serinya FR3001 Steel bentuknya seperti itu ya nah ini bagian gagangnya nah ini ya pegangannya dan ini ada tempat mata pisaunya ada bisa berputar ya ini ada tanda-tanda keselamatannya ya gunakan seron tangan kacamata sepatu boot FR3001 ini cukup panjang sekitar semeter setengah sampai semester tengah panjangnya nah kemudian dapat juga kabel fleksibelnya fleksibel host jadi yang menghubungkan antara mesin rumput ke gagang pegangannya ini jadi bisa kita putar-putar mesin rumputnya kita arahkan mata pisaunya karena ada fleksibel ini ini kita buka ujungnya seperti itu ya ada isinya ada kabel di dalamnya kabel ukuran besar yang bisa kita berputar oke ini bagian yang panjangnya tidak masuk dalam kotak dia terpisah kotaknya ada dua kemudian kita buka isi dalam kotak ini kotaknya kita buka nah di dalam kotak sendiri isinya ada tentu saja ada manual buknya buku panduan dari mesin rumput ini kemudian ini adalah pengaman putaran pisau yang kita letakkan di ujung nanti kemudian ada pegangan ini handle yang kita hubungkan juga ke batang besi pegangan ini untuk memudahkan kita memegang gagang besinya kemudian ada toolkits ini ada kunci busi beberapa baut tuas gas kemudian tuas tombol off ada kunci L dan kemudian ada kunci pas juga kemudian ini adalah takaran minyak dan olisamping karena ini dua tak jadi menggunakan olisamping ini adalah tabung takarnya kemudian mendapatkan satu buah pisau ada pisau motongnya dapat ya nah ini masih tumpul kita harus asah terlebih dahulu untuk pemotongan kita bisa asah menggunakan gerinda ataupun dengan mata asah ini masih tumpul ya nah ini mesinnya sendiri cukup berat lumayan ya cuman kalau untuk digendong di belakang nggak terlalu berat oke kita coba buka plastiknya ini bagian plastiknya kita buka kita tarik ke luar nah ini dari mesin ya nggak pula terlalu berat masih ringan masih bisa kita angkat tangan satu nah ini bagian tali dari untuk kita sandang di bahu ya di belakang ini talinya terdapat dua bagian kiri dan bagian kanan jadi alat ini bisa kita gendong di belakang seperti tas sekolah nah untuk bagian mesinnya sendiri paling atas ini ada tabung untuk bahan bakar bensin nah ini juga ada hologram keaslian ya dari steel kemudian ini ada tali gas nah ini adalah menghubung ke flexible hose nanti nah mesinnya bisa berputar ya sebanyak 180 derajat bisa berputar nah ini mereknya emboss juga ya steel nah bisa berputar ke kanan dan ke kiri 180 derajat ini tali gas dan tali untuk off untuk mematikan ini ada bagian kenal pot dan ini ada tuas tuas untuk menghidupkan jadi untuk menghidupkan mesin ini ditarik ya ada tuas penariknya ini coba kita tarik dulu kalau seandainya ditarik dia lancar berarti mesin-mesin yang ada di dalamnya itu bagus posisinya tidak rusak walaupun dia belum mau hidup ya karena belum ada bahan bakar tapi kalau ditarik dia lancar ada bunyi ada bunyi mesinnya seperti menyala itu berarti sudah bagus di dalamnya berarti susunannya bagus lengkap nah kemudian pertama coba kita pasang flexible hose nya ini panjangnya kurang lebih 60 cm 70 cm-an kemudian kita buka penutup merah bagian ujung kanan dan ujung kiri nah kita masukkan ke mesin tinggal tusukkan saja ya sampai di bagian cekungan atau celah dari flexible hose nya itu masuk nah seperti ini masuk karena ini adalah bagian yang mengunci nanti nah begitu sudah masuk kita lihat lubangnya ketemu gak sama celah dari flexible hose nya kemudian kita masukkan pin atau baut penguncinya ya kita tusukkan kita goyang-goyangkan sedikit flexible hose nya lagi gak masuk nah udah masuk sudah aman berarti sudah terkonek terkunci dengan sempurna kemudian baru kita kunci pin nya jadi pin nya untuk pengunci dan untuk pin nya pengunci sendiri ada kuncinya lagi nah ini juga kita tusukkan ke bagian penguncinya ini ada lubangnya kita tusukkan seperti ini jadi dengan dikunci seperti ini sewaktu mesinnya hidup nanti pin nya tidak terbuka sendiri karena ada kuncinya juga tinggal tusuk aja selesai nah pastikan dia longgar ya seperti aman nah setelah flexible hose nya terhubung kita hubungkan ke gagang pengarah mata pisaunya nah kalau yang untuk ini dia tidak memakai pin tapi dia memakai baut kita buka dengan kunci L yang sudah disediakan dari pembelian dari kita putar ke arah kiri untuk melonggarkan searah berlawanan jarum jam lumayan cukup keras ya oke sudah terbuka kita buka pelan-pelan kemudian kita tusukkan flexible hose nya ke gagang pengarah mata pisaunya ini maaf saya pegang hp nya di tangan kiri ya jadi agak susah untuk bekerja menggunakan suatu tangan ini saya coba tutup ya nah ini gambaran singkatnya seperti ini ya sampai celah-celah ini juga masuk nah kalau celah ini masuk nah ini celahnya nah kalau sudah masuk baru kita kunci dengan baut tadi jadi ini juga tidak akan terlepas ya karena terkunci dari celahnya tadi baru kita putar menggunakan kunci L sampai kuat jangan sampai doll ya jangan sampai berlebih dikira sudah pas sudah kencang sudah selesai kita mengencangkannya jangan terlalu dipaksa yang penting tidak longgar dan tidak terlalu kencang oke setelah selesai terkonek kabel fleksibel nya baru kita masukkan kawat baru kita masukkan kabel gas dan juga kabel untuk mematikan mesinnya ini ada fleksibel protektor nya juga ini kita masukkan ke dalam lubang ini ya lubang dari gagang pegangan kita masukkan dua-duanya ke dalam sampai keluar di ujungnya oke tesuk saja pelan-pelan nah sehingga sudah keluar seperti ini nah kita biarkan saja dahulu kemudian ini saya juga pasang untuk pegangannya ini juga menggunakan menggunakan kunci L untuk membukanya nah ini kita kencangkan setelah kita pasang tadi nah ini kalau bisa tegak lurus dengan arah dari mata pisau ya sehingga nanti pas kita pegangannya setelah dikira lurus baru kita kencangkan bautnya sehingga dia tidak bergerak ini setelah kita setting ya coba kita gendong alatnya kemudian kita posisikan dari pegangannya kalau sudah enak baru kita kunci nah ini untuk kawat untuk kawat untuk teligasnya ini sudah ada bagian untuk memasukkan nah itu ada lubangnya kita kita arahkan tuas gendongnya sehingga lubangnya terbuka nah ini tinggal kita tekan saja dari ujung teligasnya seperti ini nah ini tinggal kita tekan masuk mata timah penahan teligasnya dan kita putar seperti ini dan kita masukkan teligasnya ke dalam lubang penahannya nah tinggal kita tarik nah setelah sekedar masuk nah kita bisa mainkan gasnya bisa kita putar-putar seperti ini nah kondisinya kemudian baru kita bisa ikat nah seperti ini teligasnya dan juga tombol offnya di gagang pengarah mata pisau nah baru kita kencangkan ini kontribusinya kita dapatkan juga ada bagian seperti obeng ya sangat komplit sekali di dalam paket sehingga ini kita kencangkan bautnya ini bebas kita arahkan kemana saja ya mau bagian teligasnya ke arah ke atas mau teligasnya ke arah bawah ini connection ya tombol offnya tadi ke bagian alat nah ini bagian pengaman dari mata pisau ini kita buka dulu baru kita pasang nah ini sudah terpasang nah seperti ini jadi kalau pisau itu berputar kalau sudah percikan diaman ditahan dengan protektor kemudian kita dapat juga kabel tis tali ikat ini untuk kerapian ya jadi untuk tali gasnya kita tempelkan di flexible hose sehingga rapi pada saat waktu bekerja tidak nyangkut nyangkut nah ada dua kita dapat jadi saya pasang di dua posisi di dekat ujung dan dekat pangkal untuk masangan mata pisaunya sendiri nah disini ada lubang untuk penahan putaran nah ini ya ada lubang untuk penontonan ini kita tusuk saja dengan kunci L tadi ini pas kok pas sekali dengan kunci L tadi ini saya letakkan disini dulu seharusnya kita cara membukanya kita tangan kiri megang L tangan kanan megang kunci karena saya memegang HP jadi saya letakkan saja dulu saya ilustrasikan begini kita pegang ini ya kemudian kita ini di kunci busi kita putar ke arah searah jarum jam karena ini ulirnya kebalik ya nah jadi untuk ngelonggarinnya searah jarum jam dan untuk mencangannya berlawanan arah jarum jam ini berlawanan seperti pada umumnya karena dia tidak searah dengan arah putaran pisau jadi pada saat pisau menghantam sesuatu dia bukan semakin longgar tapi bautnya akan semakin kencang nah ini ya ini adalah lagi as pemutarnya ini sebenarnya bisa dilepas tapi tidak dilepas juga tidak apa-apa kemudian dari sini supaya tidak salah kita lihat dari panduannya bagaimana urutan masangan dari mata pisaunya yang aman ini ada di manual book dan ini setelah seperti ini kita masukkan dari mata pisaunya nah seperti ini kita masukkan mata pisau ke alatnya kemudian kita tutup dengan pengunci mata pisaunya cover mata pisaunya ini nah sehingga dia nempel banget mata pisaunya terjepit kemudian untuk mengunci dari penutup mata pisaunya kita kemudian kita gunakan baut seperti ini urutannya nah ini ini adalah baut dengan ring pengencang dari penutup mata pisau jangan lupa untuk mengencangkannya berlawanan arah jerum jam ini setelah kencang ya ini saya rapikan lagi karena terlepas nah setelah dirasa sudah terjepit dari mata pisaunya sekarang kita kencangkan sama seperti tadi kita tusuk dulu kunci L nya ke dalam lubang ini supaya dia terkunci pada saat mengencangkan dia tidak ikut berputar nah setelah itu baru kita kencangkan berlawanan arah jerum jam sampai kencang maksimal kita inginkan nah dalam paket ini terdapat sisa itu ada kunci L kunci busi dan obeng dan juga kunci pas dan ada tabung untuk takaran olis samping dan bensin nah selesai seperti ini yang sudah kita rakit dan mesinnya komplit terima kasih selamat menikmati selamat menikmati